Pimpinan maupun anggota hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan lakuin. Lalu, bid'ah, kurapat, tahayur. Baik pengelolaannya, pimpinannya, warganya, mestinya dicontohkan atau diarahkan untuk melaksanakan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Insyaallah tidak terjadi penguasaan aset Muhammadiyah oleh orang tertentu dan keluarganya. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis dalam kehidupan politik. Muhammadiyah menerapkan hal politik. Bismillahirrahmanirrahim Lanjut ya, jangan mengejar-ngejar jabatan, tapi kalau diberikan kemana, jangan ditolak. Saya seringkali gini, Pak, sebetulnya membanggakan diri juga ya. Saya bilang begini, di Muhammadiyah itu orang yang bisa intervensi. Kenapa? Karena untuk menjadi ketua PDM itu yang punya hak pilihnya mungkin 20, 30, sampai 40 orang. Kalau menjadi pimpinan wilayah yang punya hak pilihnya 120. Dan setiap orang tidak boleh memilih satu suara. Dia harus memilih 13. Jadi kalau mau nyugup itu susah. Kan ada juga, Pak, orang rumah Islam sekarang itu mau jadi ketua di Sukuk dulu. Jadi yang punya hak pilih 15, yaudah cari 8. Sehingga bisa dipastikan siapa yang akan terpilih sebelum pemilihan. Tapi di Muhammadiyah kan belum pernah kedengaran terjadi itu, ya. Apalagi nasional, Pak. Nasional itu punya hak pilih sekitar 1200. Setiap orang memilih 13. Makanya dulu masih kita menggunakan sistem manual 2 hari menghitungnya. Kalau sekarang ya sekitar 3 jam sudah selesai. Jadi pertama saya bilang di Muhammadiyah itu tidak bisa pihak istirnal mau merikayasa. Udah ketuanya Pak Sairi saja pesan gubernur, misalnya gitu ya. Atau pesan Pak Kapunda, atau pesan siapalah gitu ya. Atau saya jadi ketua, nanti nggak boleh lagi saya pesan, nanti Pak Bukani saja. Nggak bisa. Karena yang punya hak suara itu sekating ini 120. Dan dia tidak boleh memilih hanya satu nama. Kan milihnya harus 13 nama, Pak. Itu satu saya bilang. Yang kedua, karena di Muhammadiyah itu, coba aja dengarkan. Pernah nggak habis pemilihan itu? Tidak ada. Karena memang sudah ditanamkan. Kita jabatan itu bukan direbut. Tapi menerima kepercayaan. Kan biasanya ketika pemilihan siapa yang terbanyak suaranya? Oh yang terbanyak itu kayak kemarin ya. Terbanyak Pak Juri. Diberikan kesempatan. Kalau yang terbanyak tidak bersedia, baru dipilih oleh yang 13. Sehingga apriksi itu insya Allah dapat dihindari. Paling tidak bisa dikurangi. Jadi mekanismenya sudah diatur seminggu rupa. Jadi baik sistem pemilihannya, maupun penanaman sikapnya itu sudah ditanamkan. Bahwa kita itu jabatan bukan dicari, sesuai hadis nabi. Tapi kalau diberikan kepercayaan, diterima. Dilaksanakan secara maksuman. Lalu yang terakhir dalam merolah organisasi itu. Pimpinan maupun anggota hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan akhirnya. Kenapa Muhammadiyah itu salat tarawihnya 8 atau tidak 20? Alasannya kan sederhana. Mungkin Pak Yamin dijelaskan ya. Menurut hadis Aishah, nabi itu salat tarawihnya hanya ada penerakaan. Salat tarawih di 20 itu dimulai zaman halifah Umar. Umar mengusulkan salat tarawih itu 20, cuma ayatnya dengan panjang-panjang. Kalau 8 ayatnya panjang-panjang gitu. Tapi jumlahnya sama dengan 31 jus malam, misalnya gitu. Nah, karena yang 20 itu istihatnya Umar bin Khattab. Tentu kita harus nuzang saja ya. Maka kita lebih memilih kepada yang diinformasikan oleh Aishah. Karena Aishah hidup 1 kali 24-nya bersama nabi. Tapi kita tidak berani menyalahkan orang yang 20 kan. Karena memang mereka merujuk kepada istihatnya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi halifah. Syirik, saya kira jelas ya. Kita patuhkannya antara lain. Surah al-Rihlas tadi ya. Hari ini kalau kita ikuti di Midsus, banyak orang yang Kristen, Katolik itu masuk Islam. Karena soal Trinitas itu kan. Tidak bisa dirasionalkan. Bahkan katanya aslinya itu Tuhan itu Esa. Artinya begini, bahwa konsep wawahnya, Ini kata mereka-mereka yang tadinya pendeta lalu masuk Islam. Jadi kalau era Islam itu Pindah dari Islam jadi murtad itu Mungkin karena mau kawin atau karena imingan bisnis. Tapi orang yang bukan terutama dari pendeta dan sebagainya. Kalau saya ikuti di Midsus, tapi belum tentu benar nih. Banyak mereka pindah itu karena ajaran agama ini ada anggap menjadi rasional. Tidak masuk akal. Jadi lebih politik alasannya mereka masuk Islam ketika orang kita menjadi murtad. Lalu bid'ah hurapat. Tahayul. Kalau hurapat itu definisinya, percaya kepada benda, benda hidup atau benda mati. Kalau benda hidup itu ya seperti dukur. Boleh itu makhluk hidup ya. Kalau mati itu kayak keris. Bisa mendatangkan mampat atau bisa mendatangkan mudarat. Jadi kalau kita percaya itu berarti itu masuk hurapat. Saya bilang hurapat ini yaudah mendekati sirik lah ya. Kalau tahayul itu kan tidak rasional. Atau dalam bahasa lain tidak masuk akal. Atau tidak sesuai dengan sunatullah. Saya itu pak, bukan nyomongkan diri ya. Mungkin ada lebih dari 10 jenis pesawat terbang saya pernah. Saya belum pernah menemukan kursi itu nomornya 13. Rupanya menganggap angka 13 itu sial itu mendunia pak. Karena pesawat terbang itu kan kursinya dibuat di Amerika. Ada juga yang dibuat di Eropa sana ya. Tidak mau mereka membuat nomor kursi 13. Ini ada cerita apa-cerita pesan suyidaya. Tapi beliau datang 2016. Kata beliau saya punya teman. Orang berduit lah gitu ya. Lalu habis kawin bangun rumah pak di Surabaya. Bangun rumah bagus untuk tempat tinggal kan. Setelah rumah selesai. Sisyadidiyami minta nomor LAN PRT. Ternyata nomornya 13 pak. Tidak jadi dia tinggal disitu. Ini fakta ya. Jadi bukan ceritaan nih. Fakta beliau cerita. Teman beliau. Buatlah pengumuman. Siapa yang mau nyewa. Ternyata tidak ada juga yang mau nyewa. Akhirnya atas saran PRT buat katanya nomornya 14 A. Jadi ada 14 A dan 14 B. Laku pak ada yang nyewa. Itu kan tahayul. Ini kan kalau kita jatuhkan. Pasti kebawah. Ini kan hukum alam. Sunatullah. Api itu panas. Sunatullah. Jadi kalau ada api dingin. Itu irasional. Maka kadang-kadang dia akan menjadi mujizat. Jadi segala sesuatu memang Allah sudah atur dunia ini. Ya masuk akal aja. Jadi tidak ada hubungan angka 13 itu dengan untung atau rugi. Karena itu tidak irasional. Dan tidak termasuk kualifikasi sunatullah. Itu dalam ilmu pengetahuan juga sama pak sebenarnya. Lanjut ya. Amal Usaha Muhammadiyah adalah salah satu usaha dalam rangka menyuntik awal. Jadi singkatnya Amal Usaha kita itu media dakwah. Karena itu baik pengelolaannya, pimpinannya, warganya, mestinya dicontohkan atau diarahkan untuk melaksanakan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Karena bagi kita Amal Usaha itu adalah media dakwah. Amal Ma'ruf sekaligus Nahi Munkar. Jadi itu fungsinya. Jadi bukan kita hanya sekedar mendidikan sekolah supaya ada keuntungan di situ nanti bisa berkontribusi untuk sekolah kita. Bukan hanya itu pak. Tapi media dakwahnya itu ya. Amal Usaha Muhammadiyah milik persyarikatan. Saya membaca hasil penelitian pak. Di kuliah saya jelaskan begini. Apa bidanya aset sekolah dengan pasantren milik itu? Hasil penelitian pak. Ini bukan mengadakan makanya kalau hasil penelitian saya berani biasanya di kuliah. Yang kuliah itu kan macam-macam di situ ada orang ini juga kan. Saya bilang kalau anda tidak percaya, ya protes saja yang melakukan penelitian. Bukan saya. Jadi hasil penelitian itu begini pak. Kalau Muhammadiyah sekolah itu kan milik persyarikatan. Bahkan tidak boleh hiasan. Organisasi kita itu kan badan hukum ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya bapak-bapak sekolah Muhammadiyah lalu pemerintah memberikan bantuan katanya mana hiasannya. Minta aja ke PDM itu ada surat keputusan mentir hukum dan HAM dan selengkapnya yang menyatakan bahwa organisasi Muhammadiyah itu badan hukum. Jadi kalau misalnya PM, kirim aja ke pengurusan PCM itu. Jadi pengurus PCM itu dianggap sebagai yayasan. Keuntungannya apa pak? Keuntungannya, pertama kalau yayasan biasanya pengurusnya itu seumur hidup pak. Apalagi kalau yayasan itu mengelola sebuah pendidikan yang menghasilkan. Saya ambilkan contoh konkret aja lah ya. Di palangkala ini ada STH. Maju pak. Begitu maju mungkin ada kontribusi untuk pengurus. Tapi kan yang lain gak dapat. Akhirnya yang lain bentuk juga yayasan STH. Akhirnya dua yayasan kan. Rebutan. Diancam oleh kemudian. Anda kalau tidak selesai kan kami tutup tuh STH. Kenapa pak? Karena yayasannya dibuat dua. Karena yang satu mungkin tidak puas dengan keperbinannya. Ini dua lagi. Dan ada kecendungan yayasan itu kalau ketuanya bapaknya. Nanti kalau pun ganti anaknya atau menantunya. Tapi kalau Muhammadiyah dianggap badan hukum yayasan. Kan setiap lima tahun diganti. Kalau dianggap layak ya dimilih kembali. Itu pun hanya dua periode. Kalau dianggap layak ya sudah ganti yang lain. Jadi tidak mungkin atau insya Allah tidak terjadi penguasaan aset Muhammadiyah oleh orang tertentu dan keluarganya. Karena mekanisme kita sudah jelas ya. Tidak boleh yayasan. Jadi memang tidak boleh menjadi milih. Nah sebaliknya teman kita. Maaf saya ya ini kan hasil penelitian. Di NU itu pondok pasantren itu sebagian besar bukan milik NU. Tetapi milik orang NU. Saya tidak bicara soal positif dan negatif pak ya. Ini soal bandingan saja. Pondok pasantren di kalian itu bukan milik organisasi jamiatul NU. Tetapi milik jamaah. Atau individu warga NU. Karena itu yang jadi pimpinan itu. Kalau dia sudah tidak sanggup lagi. Atau sudah tua. Biasanya pindah kepada anaknya, menantunya atau saudaranya. Itu plus weakness. Tapi plusnya. Rasa memilikinya tinggi. Di mama dia ini kadang-kadang karena merasa dia milik sendiri. Rasa memilikinya ada yang rendah. Jadi itu hasil penelitian plus weaknessnya. Tapi mama dia sampai hari ini. Bahkan sekarang diperketat. Semua sen kan masuk di sistem kita. Nah ini. Pimpinan amal usaha media diangkat dan diberitikan oleh pimpinan mama dia. Dalam waktu tertentu. Pembal sekolah itu kan boleh dua berdua aja pak. Kecuali punya prestasi luar biasa. Boleh diusulkan lebih. Dan usia diangkat ke prasekolah itu maksimal 56 tahun. Oleh karena itu. Pimpinan amal usaha kepala sekolah. Pimpinan klinik. Pimpinan rumah sakit itu harus taat kepada pimpinan perserikatan. Bukan pribadi pak. Tapi institusi. Makanya saya kemarin waktu kita Covid itu. Ada juga kita prihatin. Ada beberapa mesin yang tidak taat. Saya bilang kok kayak mesin dia aja. Padahal pimpinan pusat sudah buat ketentuan. Misalnya dibuat jarak. Waktu itu ya. Enggak. Katanya kalau memang Tuhan menghendalikan penyakit. Ya kena aja. Ini tingkat tasaurnya kelebihan tinggi kali ya. Jadi ikhtiarnya gak ada. Nah itu kan tidak taat pak. Tidak taat pada pimpinan perserikatan. Jadi pedoman kita ini sudah mengatakan harus tunduk kepada kebijakan perserikatan. Dan tidak menjadikan atau memperlakukan seperti milik pribadi. Nah itu yang harus kita pahami semuanya. Lalu pimpinan amal usaha adalah anggota Muhammadiyah yang mempunyai kakdian terlalu oke. Sebagai amal usaha yang menghasilkan keuntungan. Pimpinan Aum itu boleh dapat gaji. Tapi kalau pimpinan perserikatan gak ada pak ayatnya. Tapi kalau kepala sekolah misalnya ya rektor. Atau direktur rumah sakit. Pimpinan poliklinik. Sepanjang itu menghasilkan. Dia boleh dapat gaji. Dan ketentuan gajinya itu ditetapkan oleh perserikatan pak. Sebetulnya minimal ya. Ada kesepahaman antara pimpinan Aum dengan pimpinan perserikatan. Lalu berikutnya pimpinan Aum wajib melapor. Ini kadang-kadang kalau sudah diangkat dari pimpinan perserikatan. Apa Aum? Lupa gitu ya. Seperti penguasa sendiri. Tidak boleh gitu ya. Pimpinan Aum wajib melaporkan pengelolaan Aum. Termasuk keubangan dan kekayaan kepada pimpinan perserikatan. Dan siap diaudit pak. Kita ada-ada auditor ya. Lalu yang berikutnya pimpinan Aum atau pengelola Aum. Harus menciptakan sunnah keselaman. Lanjut yang terakhir ya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis dalam kehidupan politik. Prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan jujur. Amanah dan sebagainya. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan masyarakat. Nah ini pak yang perlu kita pegang. Nah saya ingin mengomentara yang terakhir saja pak. Politik kebangsaan. Pertama terserah apa motivasi Jepang. Tapi kan Jepang yang membentuk BPO BKI. Badan Penyedik Usaha Pisiapan Kemarikan Indonesia. Itu banyak anggota timnya disitu. Dan ada beberapa tokoh Muhammadiyah. Ada Kak Harun Zakar di sana. Ada Kasman Simo Dimejo. Lalu setelah itu dijadikan tim 9. Di tim 9 itu ada tokoh kita. Kak Harun Zakar tetap masuk. Ada Kasman Suginojo. Ada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Setelah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Sore hari itu masyarakat Indonesia Timur datang ke Hatta. Protes. Kalau besok yang disahkan itu Undang-Undang Dasar 45. Yang Pancasilanya itu Persi Piagam Jakarta. Kami tidak mengikut. Padahal Piagam Jakarta itu kan hasil resmi. Ada satu buku yang menyatakan bahwa A.A.M.A.Ramis itu tim 9. Tapi ada buku yang lain yang saya agak terkejut juga. Hanya satu buku. A.A.M.A.Ramis tidak masuk di tim 9. Tapi dari banyak buku yang saya baca A.A.M.A.Ramis itu tim 9. A.A.M.A.Ramis itu kan understand. Beliau juga setuju Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu kan sama dengan Pancasila yang ada. Kecuali silap pertama. Bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya. Indonesia Timur wah itu keberatan dengan kalimat itu. Sebetulnya ini kan sudah disahkan di tim 9. Akhirnya Pak Hatta kan kebingungan juga. Bagaimana caranya terutama Pak Hatta agak segan dengan Ki Bagus. Sebagai tokoh sentral di tim 9. Akhirnya dengan melalui Pak Kasman Sinone Mencung. Disamping juga tentu berkonsultasi dengan Hasim Asyari. Kalau kalimatnya tetap ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya itu. Itu yang menjadi isi Pancasila. Maka kawan-kawan Indonesia Timur, Maluku dan sebagainya itu menyatakan keluar dari NKRI. Bapak dan saudara sekalian pakai bagus kesimpulannya. Udah lah kalau begitu. Daripada kita pecah. Supaya kita tetap menjadi NKRI dari Sabang sampai Maruki. Corit saja. Diganti kalimat dengan ketuhanan yang mahasiswa. Oleh karena itu maka di Muhammadiyah. Soal Pancasila sebagai negara negara. Itu sudah kenal. Tidak ada dibahas lagi. Bahkan di Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Itu ditegaskan negara Pancasila itu adalah ahlul ahdi wa syahadah. Negara yang didirikan atas perjanjian dan Muhammadiyah konsisten dengan perjanjian itu. Itulah yang disebut dengan Indonesia adalah negara ahlul ahdi wa syahadah. Jadi itu yang pertama ya. Oleh karena itu. Kalau ada orang mengatakan bahwa Muhammadiyah anti Pancasila dan sebagainya. Itu kan ditanggung sejarah. Kalau tiba-tiba waktu itu dia setuju. Mungkin tidak jadi. Dan mungkin Indonesia ini akan pecah. Lalu yang kedua. Hayat politik. Muhammadiyah seperti di beberapa kesempatan saya katakan bahwa. Memang kita selama ini ya. Belum terlibat dalam kegiatan politik praktis. Apalagi politik pragmatis. Kalau istilah Ahmin Rais itu Muhammadiyah yang menerapkan Hayat politik. Apa Hayat politik itu? Ketika sebuah undang-undang yang mengatur hajid hidup rakyat Indonesia dibahas. Kalau itu dibahas Muhammadiyah terlibat dalam pembahasan. Tapi ketika itu tidak dibahas. Kalau itu tidak sesuai Muhammadiyah pasti akan menuntut di Mahkamah Konstitusi. Termasuk yang terakhir Pak. Undang-undang yang disebut dengan Uni Beslaw. Itu Muhammadiyah termasuk keberatan. Dituntut di Mahkamah Konstitusi siapa? Mahkamah Konstitusi dunia. Itu tidak bisa diberlakukan dan diberikan kepada pemerintah. Untuk merevisi dalam waktu 2 tahun. Nah jadi Muhammadiyah berpolitik juga. Tapi sekali lagi adalah politik tingkat tinggi. Ketika Pak Din Samsudin menjadi ketua PP. Ada undang-undang namanya undang-undang tentang Minerba itu ya. Itu kan dianggap Muhammadiyah sangat merugikan. Muhammadiyah terasa menghugat ke MK. Dan oleh MK bukan disuruhi baiki tapi dibatalkan. Nah karena dibatalkan ya terpaksa pemerintah membuat yang baru. Misalnya ada undang-undang tentang air Pak. Undang-undang tentang air itu misalnya kalau areal itu sudah diserahkan kepada pengusaha. Maka masyarakat yang menikmati air itu tidak boleh lagi Pak. Harus minta izin. Kepala yang diberikan izin. Ah Muhammadiyah juga. Itu kan merugikan masyarakat. Itu undang-undangnya tidak dibatalkan. Tetapi pasal itu supaya diperbaiki. Jadi bapak dan saudara sekalian Muhammadiyah itu kalau istilah Pak Eddar. Memang tidak biasa kami kejualan. Tapi kita berbuat dalam bentuk nyata. Nah yang terakhir politik praktis dan pragmatis. Memang pimpinan wilayah secara kelebaran. Gak boleh buat setiap pernyataan. Tapi kalau pribadi-pribadi ya silahkan saja. Maka sih segera itu. Masa memang tukar itu. Bapak sudah memilih. Saya mau dihambat. Bapak sudah memilih. Bapak sudah memilih.